Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menikapi kasus penyerangan sekaligus penusukan yang ditujukan kepada Ustadzuna Seh Ali Jabir yang sangat kami takzimi, yang sangat kami hormati Maka kami instruksikan kepada seluruh anggota Kokam Kabupaten Sukoharjo untuk siap dan siaga selalu untuk mengawal kiai, ulama, ustadz-ustadz kita di dalam mengisi pengajian, karena merekalah penerus para nabi Manfaat pengawalan bagi Kokam, yang pertama menghormati guru, ustadz, dan kiai-kiai kita Yang kedua pengawalan bisa menambah hasanah keilmuan anggota Kokam Ketiga menjaga dakwah agar tetap selalu aman Yang keempat adalah iktibak nabi Nabi-nabi kita perlu kita ingat selalu dikawal oleh para sahabatnya Kokam, tauhid, ilmu, dan amal adalah senjata kita Allahuakbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh